Ketika putusan sudah diucapkan, sampai berulang tahun juga belum turun. Apakah memang perlu ada semacam sanksi dari pimpinan mahkamah kepada hakim-hakim yang tidak juga menyelesaikan perkara ini? Calon hakim agung Ahmad Setio Pujohar Soyo menyebut ada salah satu permasalahan yang belum bisa dituntaskan mahkamah agung. Masalah ini terkait penyusunan putusan atau minutasi perkara. Menurut dia, lembaga pengadilan tertinggi itu telah melakukan berbagai upaya memperbaiki proses peradilan. Hal ini mulai dari menyederhanakan pendaftaran perkara hingga putusan. Namun, permasalahan selalu terjadi pada penyusunan putusan. Bahkan, dia menyebut ada salinan putusan yang belum selesai hingga setahun lebih. Dia menyebut pimpinan mahkamah agung harus mengambil kebijakan tegas terkait permasalahan ini. Perlu ada semacam sanksi kepada hakim agung yang tidak menyelesaikan laporan putusan. Selain itu, kata dia, ketua kamar dan ketua muda perlu meningkatkan kontrolnya. Dengan begitu, para hakim agung bisa menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Baik, Pak. Bapak berpengalaman sebagai sekretaris mahkamah agung ya. Suatu jabatan yang luar biasa ya. Saya bertanya soal aspek manajemennya sekarang ya. Menurut Bapak, aspek manajemen yang mana yang perlu dibenahi atau mungkin ditingkatkan agar pelayanan mahkamah agung terhadap pencari keadilan itu bisa lebih baik. Silakan, Pak. Silakan saja. Baik, terima kasih, Pak. Persoalan yang dihadapi di mahkamah agung yang terbesar adalah penyelesaian perkara, khususnya minutasi perkara. Ini adalah persoalan yang sampai hari ini belum terselesaikan dengan baik. Kalau kita melihat aturan-aturan yang ada, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Mulai dari, ini perjalanan manajemen perkara, Pak. Dulu perkara masuk diterima di bagian umum atau biru umum. Kemudian saya bersama Pak Panitra pada waktu itu atas arahan pimpinan untuk mengarahkan bagaimana kalau penerimaan perkara itu langsung di kepanitraan. Kita sudah jalankan. Proses sampai kemudian ada hakim tinggi pemilah perkara. Ini juga proses sudah jalan. Putusan juga sudah sesuai. Ada aturan tentang 250 hari untuk penyelesaian perkara. Tapi persoalannya sampai hari ini adalah menyangkut masalah penyelesaian atau minutasi perkara. Sehingga kita perlu perbaiki bagaimana. Karena ini menyangkut personal yang mulia. Para hakim agung juga, juga menyangkut para asisten atau PB-nya, juga menyangkut operatornya. Tiga-tiganya ini selalu saling, saling apa namanya, menunjukkan bahwa penyelesaian saya sudah selesai. Kemudian dikirim ke hakim agung, tidak juga keturun-turun. Ini juga persoalan-persoalan yang tentunya harus segera diperbaiki. Karena persoalan sekarang yang kita hadapi, ketika putusan sudah diucapkan, sampai berulang tahun juga belum turun. Nah, ini jadi persoalan yang harus kita juga pikirkan bersama, bagaimana menyelesaikan minutasi. Apakah memang perlu ada semacam sanksi dari pimpinan mahkam agung kepada hakim agung yang tidak juga menyelesaikan perkara ini? Demikian, bro. Ya, tadi Bapak mengatakan, perlu kita pikirkan bersama. Konsep Bapak bagaimana? Yang real gitu loh. Baik, yang pertama tentu pengawasan ya. Pengawasan ini peran-peran dari para ketua kamar atau ketua muda. Peran besar dari ketua kamar atau ketua muda ini untuk terus-menerus mengkontrol. Kalau kontrol itu sudah ada, tetapi ada di personal masing-masing. Sehingga pembangunan apa, kesungguhan profesionalisme dan integritas bagaimana menyelesaikan perkara-perkara ini memang harus menjadi titik utama untuk bagaimana persoalan ini. Kami beberapa waktu yang lalu juga pernah kami bersama-sama dengan pimpinan, dengan kedua kamar pembinaan untuk mencoba memperbaiki terkait dengan regulasi penghasilan khususnya tentang insentif untuk penyelesaian perkara. Ini karena ada ketidakseimbangan antara kamar perdata dengan kamar pidana. Kamar perdata itu ada uang yang bisa diterima, sedangkan kamar pidana tidak ada. Ini berbeda dengan hakim MK yang diperlakukan semua penghasilan bisa didapatkan atau honor bisa didapatkan di sini. Ini salah satu yang pernah kami proses untuk mengatasi kondisi ini. Demikian, Trog. Baik, terima kasih Pak Pujo. Insya Allah ya semua itu bisa diatasi. Terima kasih. Terima kasih.